Dan yang terakhir, saya pengen ngasih beasiswa kepada anak-anak perempuan yang tidak sanggup untuk SMA, SMK, kuliah. Saya pengen sekolahin mereka. Itu, saya pengen nangis. Itu impian saya yang mungkin sebagian orang ngerasa itu impossible. Terima kasih. Ini tamu kita, ini desainer. Desainer. Nah, ini kan produknya. Dan sudah dipakai oleh seluruh Indonesia. Dan sosialitas-sosialitas itu, memakainya brandnya beliau. Buali Kota sudah pakai cemrengan? Buali Kota juga. Beli produknya ya. Dan asiknya beliau itu orang Semarang. Cantik ya Pak ya? Cantik nggak ya? Aduh, kawan-kawan ini ngomong. Sekutulan dia ya. Ya gitu ya? Asiknya apa? Asiknya itu, eh Semarang. Asiknya beliau itu dari Semarang. Jadi Semarang ini punya beberapa desainer. Satu diantaranya memang sudah senior. Ya, wajar saja kalau sudah langganan artis-artis. Saya yakin beliau ini juga. Yaitu Ibu Ana Avanti. Bunda Ana Avanti. Yes. Dan si anak udah cantik ini. Segera nyusul. Oh ya pasti. Bunda Ana Avanti. Ini aja. Karena sekarang itu sudah berindah di seluruh Indonesia. Kan juga produknya. Beliau masih baru sih Pak ya? Masih Padita. Padita ya? Ya, Padita. Padita ya? Di bawah 38 tahun. Kita ngasih siapa ya? Ya. Sambut. Eh kok sambut. Sambut. Kita sambut. Ibu Ana. Silahkan, Pak. Silahkan. Ya. Hari, Pak. Ameen. Ya, haro. Spesial untuk Ana. Ini aku layani sendiri. Wah, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini salah satu contoh produk yang sudah jadi dari brand saya. Yang saya pakai juga brand saya sendiri. Wess, karena ini. Jadi prinsip saya, kemanapun saya pergi, saya pakai brand saya sendiri. Gitu ya, kebanggaan ya? Kebanggaan. Pak Ganda, aku izin panggil dia aneh saja. Nggak pakai mbak, nggak pakai dim, nggak pakai bu, nggak pakai pantel. Iya, iya. Gitu ya. Ini beliau adalah sahabat lama saya. Iya, betul sekali. Wess, surprise. Karena memang lama, 6 tahun nanti, tidak bertemu. Jadi gimana nih, saya pulang nggak? Pak Ganda pulang sana. Jadi waktu kemana diundang itu saya kayak excited lho, Pak Jumala. Gitu, karena beliau salah satu toko yang berpengaruh juga. Karena beliau sering ngasih masukan. Pada waktu saya masih merintis impian. Terpengaruh dalam hidupmu? Iya dong. Wah, biasa nih Pak Jumala ya. Beliau sering ngasih saya motivasi. Iya, iya. Dan akhirnya nih, kayak begini lho Pak Jumala saya wujudkan. Iya, iya. Iya, itulah saya. Makanya saya merindingnya itu memang jalannya Allah itu susah ditetap ya. Betul, betul. Jadi dulu beliau ngasih saya masukan ketika saya nggak percaya diri. Terus sekarang saya diundang tanpa sepengetahuan beliau. Dan saya pun tidak tahu. Ketika saya sudah berhasil istilahnya dalam. Yang merangkak mimpinya itu lho. Iya, iya. Tapi sejujurnya Pak Anda, saya sangat bangga. Saya masih ingat betul ketika itu beliau itu bilang begini. Pak Jumala saya kepengen punya usaha sendiri. Saya apa? Putih. Iya. Dan kalimat itu diucapkan sekian tahun yang lalu ya. Iya, betul. Pak Jumala sumberi ngatuh enggak? Iya. Hati itu bukan lho ngatuh. Apa mungkin meneru ya? Kalau salah sebeg. Dan saya waktu itu menjawabnya, kamu pasti bisa nih. Aku waktu itu menjawabnya itu bukan spontan. Tapi saya sudah ada. Kok dia ngomong begitu itu sudah pas lah dengan semangatnya, dengan smartnya. Beliau itu smart ya. Terus siap orang Kung Fu Jino itu balungannya ini cocok. Oh iya. Tapi balungannya ini cocok kalau beliau itu punya butik ya. Pakaiannya itu kalau beliau pakai pakaian itu kan rapi. Rapi bagus ya. Fashionable. Iya, iya. Dan makanya saya sangat. Dan eye-catching ya Pak. Wow, begitu ya ketika beliau benar-benar bisa memujikan impiannya. Tampak tangan untuk Aning. Yeay, tampak tangan untuk saya. Baik, silahkan disapa dulu Sobat Gendel. Ini manggilnya wajah kendel lah waktu Sobat Gendel. Sobat Gendel. Baik, halo semua Sobat Gendel. Nama saya Wahidri Aning Rum, dipanggil Aning. Saya adalah desainer dari brand saya, yaitu Lumos. Lumos. Iya. Tau-tau arti Lumos enggak apa nih? Tau dong. Tau dong. Mau, mau, mau. Lumos itu dari kata Lumix. Lumix bercahaya. Iya, betul. Bener ya? Betul. Betul. Tapi Lumos sendiri bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ibrani ya. Iya, bahasa Ibrani artinya cahaya itu tadi. Cahaya ya. Jadi prinsip itu tak ambil. Jadi ketika orang yang beli baju saya, pakai baju saya akan bercahaya. Karena rasa percaya diri. Jadi yang pakai baju ini, jadi percaya. Monser. Monser. Yang beli yang gue aning ini percaya. Mereka merasa diomong. Karena baju lumas. Sioh baju lumas. Sioh. Aduh nggak kuat ini. Makanya ketika saya minum kopi, dia rasa minum kopi nih. Kenapa, Pak? Gue gak ketak nih, Ngan. Ngan, ini kecil. Iya, iya, iya. Lening, dulu awalnya gimana nih? Bisa desain-desain baju keren gini loh ya. Gimana awalnya dulu? Jadi memang dari kecil itu, saya tuh suka sekali di baju ya. Jadi kalau dulu zaman kita, kecil kan ada LKS ya. Dalamannya itu selalu saya gambar. Saya gambar baju, saya warnain. Itu SD, SD, SMA, SMA, kuliah. Saya tuh sering kan punya saudara di Bandung. Saya sering beli baju di sana. Saya beli beberapa, saya bawa ke kampus, saya jualan. Jadi memang dari dulu tuh emang passion saya di fashion. Nah, kemudian pada waktu kerja pun saya pakai baju. Kalau ada yang tanya, mbak bajunya beli di mana? Saya akhirnya jualan kecil-kecilan. Begitu. Nah, dari situ, karena kan saya sudah menikah. Terus kemudian suami pindah ke luar kota. Saya punya anak, dan anak saya pada waktu itu ada problem dengan neninya. Jadi sempat kayak trauma air gitu. Akhirnya, saya nggak diminta untuk keluar dari kantor saya. Tapi saya berpikir, gimana kalau kayak gini terus? Saya nggak bisa, karena saya tanggung jawab ke anak. Anak ya. Karena gimana pun kalau jadi seorang ibu dan istri itu, walaupun punya mimpi, dia harus sadar. Dia punya tanggung jawab ke suami dan anak. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Saya resign. Saya resign, ikut suami ke Solo, merawat anak. Tapi tidak dipukkiri kalau getaran jiwa masing-masing orang itu kan beda-beda. Ada yang memang sangat menyukai di rumah dengan anak dan suami. Saya juga sangat suka, tapi bukan berarti saya nggak mau ya. Saya sangat suka, tapi ada dalam jiwa tuh kayak saya nggak bisa gini terus. Saya harus berkarya. Yes. Betul. Nah, dan saya mengikuti itu. Akhirnya saya, kalau misalkan saya lagi bosen, saya gambar-gambar. Nah, dari situ saya kepikiran, bagaimana caranya gambar ini terwujud. Saya mulai. Ya, saya kan tahu kekurangan diri saya. Saya bisa gambar, tapi tidak bisa untuk menjahit. Akhirnya, saya terinspirasi dari Buna Ana Vanti. Kalau misalkan orang punya ide, bisa gambar, tapi tidak bisa menjahit. Tapi bisa punya brand. Karena memang dari dulu cerita saya kan dikira yang punya butik. Akhirnya saya doa, saya sambil doa, saya sambil cari, menjahit. Ada yang cocok. Namanya Monica. Itu adalah partner pertama saya di Solo. Namanya Monica. Oh, masih pucing berarti ya? Sekarang sudah ke Amerika. Oleh itu, saya waktu itu Monica. Oh, saya baru nggak oh Monica. Oh, iya benar-benar. Itu guyonan bapak-bapak. Monica. Saya baru nggak. Saya rasa sesinggung di untuk bapak-bapak. Tidak, tapi aku lihat. Ini apa lagi? Abis minum alcohol ya, Bu? Enggak ya? Kenapa, Pak? Eh, bikin mabuk ini. Mabuk tertawa. Bahagia ya, Pak. Berarti ya. Ya, hamil Allah. Iya, 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 iya. Gitu. Oh, iya terus akhirnya ini apa? Akhirnya partneran. Dia bisa jahit. Saya bisa desain. Oh, akhirnya ketemu ya? Akhirnya ketemu. Itu prosesnya juga nggak gampang. Jadi memang harus persis satu bangun. Oh, Monica itu yang jahit? Iya, gitu. Sampai sekarang? Sekarang dia sudah mendapatkan hidup baru. Yaitu dia ke Amerika. Dapat suami bule menikah. Jadi saya pun kan pindah ke Semarang. Nika juga? Bukan. Oh, juga ya? Jadi saya ke Semarang tuh dapet penjahit baru juga di Semarang. Oh, dari Solo tadi? Iya, terus pindah ke Semarang. Dia kan sempat ikut suami ke Solo. Terus karena ada urusan intern keluarga gitu. Jadi saya pindah ke Semarang. Awal-awal tuh pas COVID tahun 2021 itu juga sempat bingung tuh, Pak. Jadi bawa ke Solo itu kan udah bawa barang banyak. Nggak tahu penjahitnya dapet lagi di mana. Karena kan kekurangan saya, saya nggak bisa jahit. Jadi saya tahu nih, saya harus cari penjahit lagi. Nah, itu kan proses di Semarang. Kan prosesnya tidak mudah. Tidak mudah, benar. Ya, apalagi dulu customer kan di Solo. Semua customer saya di Solo, terus tiba-tiba pulang ke Semarang, bawa barang banyak, harus mulai lagi dari bawah. Iya, nol. Terus ketemu Pak Jumala nanti ya? Nyari penjahit? Pak Jumala? Terus yang jahit Pak Jumala, ya? Tapi temen kok, enggak ya? Oh, enggak ya? Bukan ya, ya? Ini... Tep ya? Tep. Dari dulu. Motivator. Motor. Motor loh. Mungkin saya ikutan. Ini kan motor. Penggerak. Penggerak. Bukan motor ini loh. Tuh. Ini salah satunya jadi ini. Insya Allah. Berarti di Semarang seperti Bapak alas lagi ya? Iya. Banding ya? Apalagi kondisi COVID. Oh. Iya kan Pak, kondisi COVID kita tidak bisa bazar. Jarang orang yang pakai baju seperti ini mau kemana? Mau yang lainnya pada WFH kan? Iya, iya. Terus akhirnya kebaranya? Akhirnya saya putar otak, saya masih punya admin. Jadi kan saya harus bayar gaji admin. Uang istilahnya berhenti di kain. Pada waktu itu saya sempat kayak, ya Allah saya nangis, saya nangis terus itu. Gimana ya? Karena kan kita enggak bisa mengindahkan perasaan ya. Passion itu kan enggak bisa diteken banget. Jadi harus kayak, gimana caranya ini? Saya harus bayar karyawan, barang-barang kalau dihitung nominalnya juga tidak sedikit. Semuanya bentuk baju, bentuk kain. Kayaknya istilahnya kan kalau kain itu dibuang enggak jadi apa-apa Pak. Padahal ini kan uang istilahnya. Iya, iya, iya. Kedulinya juga kulaannya. Betul, apalagi pindahan segala macam butuh biaya enggak sedikit kan. Pada waktu itu saya mikir bagaimana caranya tetap bisa jualan. Tiap hari Pak, tiap hari itu habis subuh itu saya nangis. Ya Allah ini gimana, ini gimana gitu. Saya ngerasa bertanggung jawab juga ke suami, ke anak. Karena kan ini uang enggak sedikit. Terus yang kedua, pindah di tempat baru. Mau bazar juga tidak bisa. Terus saya ikutin, ini tempat yang lagi tren misalkan live Instagram. Saya coba live Instagram, live di Sopi. Ternyata sepi karena kan saya enggak punya massa di sini. Solo ya? Nah, istilahnya saya pada waktu itu di Solo kan fokus ke penjualan Solo. Offline ya? Offline, ya. Onlinenya itu cuma kayak sekedar buat punya Instagram saja gitu loh istilahnya Pak. Tapi ketika Bu Ane pindah Semarang, konsumen yang di Solo gimana? Masih ada pesenan? Masih ada pesenan. Tapi kan tidak sekenceng dulu. Karena tidak bisa keluar mereka. Mereka kan juga kerja dari rumah. Tidak bisa melihat dan mencoba langsung. Kalau mau coba baju kan mereka mikir. Ntar kalau di baju ini dicoba yang lain, berarti kan ketularan virus yang COVID-19 itu. Nah, makanya bener-bener manget Pak. Iya, betul. Iya, jadi saya ngalamin selama 4 bulan terus zero. Zero selling. Jadi enggak ada baju saya yang ngalamin. Zero selling ya? Sama sekali tidak ada. Padahal itu baju menumpuk. Apalagi habis pindahan. Jadi hektik di kepala itu sangat. Tekanannya itu luar biasa. Pada waktu itu. Saya tiap hari, habis subuh itu, saya lihatin apa yang bisa saya lakuin. Live Instagram, saya coba live Instagram. Live Shopee sudah saya coba. Masih saya cari penjahit juga. Jadi beban saya pada waktu itu bagaimana bajunya laku. Dapat penjahit yang cocok. Mengatur rumah tangga. Mengatur keuangan. Keuangan entah itu bisnis ataupun keluarga. Jadi semuanya saya pikir sendiri istilahnya. Jadi kalau saya berat, saya ceritanya sama Allah. Karena saya enggak punya. Semakin tambah dewasa. Kita kan jadi berkurang ya Pak Circle untuk pertemanan. Nah dari situ tuh saya pun belajar akhirnya. Oh baliknya kalau misalkan kita lagi down. Itu sahabat terbaik. Kita tuh memang cuma Tuhan. Yang pertama. Terus saya sudah mencoba segala cara. Tapi ternyata mentok. Saya akhirnya bilang gini ke Tuhan. Ya Allah saya tuh pengen jadi orang yang benar. Mengelakukan pekerjaan yang benar. Tolong kasih saya jalan dong. Karena kan saya tetap harus tanggung jawab ke keluarga. Terus. Nah itu baiknya Allah disitu. Ketika saya pas lagi pasrah gitu. Tiba-tiba ya ada aja diarahin. Saya dapet penjahit ternyata saudara saya sendiri. Oh gitu? Ya di Gunung Pati. Walaupun saudara jauh ya Pak. Tiba-tiba orangnya. Gunung Pati itu dekatnya Pati ya? Gunung Pati Unes. Pati sana. Saya orang Pati. Saya orang Pati. Halo. Namanya apa Gunungnya? Gunung Pati. Bener. Pati itu Gunung Pati. Ayam. Ya betul. Betul sih nggak Pak Cimala ini? Gunung Pati ayam. Iya bener Pak. Yang penting ada Patinya itu. Lanjut-lanjut Sari. Kalau bisa ketemu saudaranya gimana ceritanya? Dia tuh tiba-tiba main ke rumah orang tua saya di Pati. Jadi orang Gunung Pati main ke rumah orang tua saya di Pati. Cerita-cerita ngobrol. Bilang ke ibu saya. Kalau ternyata istrinya itu penjahit. Nah istrinya saudara saya. Nah butuh kerjaan. Setelah itu ibu saya telpon saya. Terus langsung besoknya. Saya tuh kan orangnya cek-cek-cek gitu Pak. Tapi kau kutu dites dulu dong? Nah besoknya saya ke rumahnya beliau. Saya bawa kain. Di Gunung Pati. Di belakang semesta rumahnya. Saya bawa kain. Mbak coba bikin ini sesuai gambar saya. Tak kasih waktu tiga hari. Terus ternyata jadi tak pakai. Enak. Tak jual. Pada waktu itu saya. Karena kan pasarannya pada waktu itu WFH itu Babydoll. Saya minta dibuatkan Babydoll untuk percobaan. Ternyata customer tidak ada komplain. Semuanya bagus. Dipakai enak. Akhirnya sampai sekarang saya pakai beliau. Dan satu lagi. Yang di Pati. Jadi ada dua. Gunung Pati dan di Pati. Penjahit saya. Yang di Pati pun itu saudara jauh. Jadi saya senangnya. Allah tuh ngasih jalannya. Saya memberikan pekerjaan kepada orang yang benar-benar butuh. Dan itu keluarga saya. Dan kayak kan saya kayak ngerasa. Oh berarti ini jalannya tuh begitu. Di saat yang tepat ya. Iya. Dan itu keluarga saya kan. Kita harus mengutamakan keluarga dulu istilahnya. Keluarga saya ternyata ada yang punya skill. Mungkin gue udah lihat. Ini Wani udah habis air matanya. Nanti tajok lagi. Gimana nih keluarnya gak? Keluar kok nangis. Akhirnya dijawab ya. Akhirnya dijawab. Dan itu keluarga saya. Lega banget ya. Saya kan emang dari dulu pengen banget kasih empower ke perempuan. Ternyata penjahit saya pun perempuan semua. Karena mereka itu. Ini kita jujur ya. Ini kan bapak-bapaknya suami ya. Ini suami? Iya. Maksudnya suami dari seorang istri ya. Suami dari seorang istri ya. Ini dan ini. Kode ya. Kode ini ya. Senangnya Mas Dewos. Halo suamiku. Bercanda. Halo Mas Dewos. Mas Dewos kita ketemu lagi ya. Mas Dewos pasti anu duduk di sini. Mas Dewos itu suami. Iya. Itu ceritanya lebih banyak. Karena dia punya kafe juga. Next. Next harus ke sini. Untuk duduk di sini. Siap. Siap. Nah gitu. Jadi pernah gak bapak-bapak ini bertanya kepada istrinya. Punya impian apa sih bu? Atau kalau manggilisnya apa? Sayang atau apa? Cinta. Cinta. Punya impian apa sih yang belum terwujud. Iya. Pernah gak? Pernah. Pernah. Pernah dijalankan apa? Apa ya? Aku takut. Apa ya? Jadi satu. Kalau istri saya bukan bisnis. Adalah anak-anak. Anak-anak. Betul. Jadi ada tipikal perempuan yang memang sangat menyukai hal seperti itu. Maksudnya dia panggilan jiwanya memang mengabdi. Mengabdi. Untuk keluarga. Bukan berarti orang yang bekerja perempuan tidak mau mengabdi untuk keluarga. Dia pasti pengen mengabdi. Tapi dia punya bakat. Nah. Penjahit saya ini. Bakatnya yaitu menjahit. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk tampil. Karena pertama. Dia orang desa. Yang kedua. Lingkupnya juga sempit. Sempit. Terus yang ketiga. Dia tidak ada kesempatan kayak saya. Istilahnya saya tinggal di sini bisa kayak gini. Kalau mereka kan tidak bisa pak. Belum bisa. Makanya saya pengen menjembatani. Mereka punya bakat menjahit. Saya jadikan partner. Saya menyebutnya bukan karyawan ya. Partner. Karena mereka tanpa mereka saya nggak bisa bikin baju. Nah. Makanya. Saya pengen ngasih mereka bantuan dengan memberikan pekerjaan. Jadikan saya partner. Jadi kalau misalkan desain saya pun ada kekurangan. Mereka boleh. Ngasih masukan. Ini baginya seperti ini. Jadi saya tidak mau langsung. Nggak mau. Aku maunya gini. Gitu. Saya mau mendengarkan ide dari mereka. Gitu. Ceritanya. Berarti di Pati juga ada outlet itu? Iya. Di Pati. Di rumah itu ibu saya kan nyetok barang gitu. Terus ada penjahitnya dua orang. Yang di Gunung Pati satu orang. Jadi penjahit saya tetap nolnya tiga. Di tempat ibu sendiri ada juga outletnya kan? Iya. Di rumah. Di rumah ya? Iya. Patinya. Pati kecamatan Telogabungu. Desa Telogosari. Jauh banget itu di kampung pak. Oke. Sih Telogabungu sih ini dia. Jadi aku semua masih lurus terus setengah jam. Yang ada hutan-hutan jati. Kok utara? Iya betul. Saya. Dengan ngerunting? Ngerunting masih lurus terus jauh pak. Oh beneran. Deso banget ya. Banget. Serius. Jadi pas SMP itu teman-teman saya punya telepon rumah. Saya tuh nggak punya telepon rumah. Telepon tidak masuk ke tempat saya. Sinyal juga belum ada. Jadi saya suruh dulu. Itu outletmu ada di sana? Iya di kampung. Terus yang beli siapa? Kan ada online pak. Biasanya kan orang. Ini mungkin yang tidak diketahui ya. Jadi orang-orang kampung tuh sekarang mainnya TikTok. Mainnya Instagram. Mainnya Shopee. Orang kampung? Iya. Jadi mereka tuh bisa ngikutin mbak Z ke tempat saya. Ataupun minta COD. Jadi ada bentuk yang kirim ke lokasi. Kerennya kekuatan online. Produk sekeren ini. Aku nggak bisa bayangkan. Kalau di Tologo Ungu ada yang beli. Tapi karena online ya. Dimanapun kita berada. Bener. Kehebatan positifnya internet disitu pak. Kan sekarang di kampung-kampung. Alhamdulillah internet sudah masuk. Iya. Jadi itu bagusnya. Jadi mereka tuh main Shopee. TikTok. Lihat iklan saya gitu. Ini salah satu produk namanya Lumos Signature. Jadi ada dua lini pak. Signature. Signature. Karena dia menekankan ke wastra. Jadi ini kan batik. Kebanggaan Indonesia ya. Itu satu set dengan celana. Tapi kamu nggak batik sendiri loh nih? Eh bukan. Nanti kalau saya semuanya dikerjain. Cepatin semua. Ini apa ya? Ini satu set. Jadi bedanya desain saya dengan yang lain. Kalau dilihat ini kan kemeja biasa. Tapi disini ada ruffle. Ini boleh berdiri kalau. Oh boleh. Oh iya. Mau apa namanya? Mau demonstrasikan. Baik. Disini ada detail rufflenya. Rufflenya ini beda motif terkesannya. Tapi masih masuk. Ini ruffle disini satu set dengan celananya. Jadi ini matching. Walaupun terkesan tabrakan. Tetapi kalau dipakai. Karena disini ada sentuhan kayaknya sama. Jadi keren. Oh mantap. Gitu. Nah terus kalau saya bikin desain. Biasanya saya bikinnya all size pak. Karena kan tentang sampah fashion kan lagi booming banget. Jadi untuk mengurangi sampah fashion. Saya bikin all size. LD 110. Kalau misalkan mau big size bisa PO. Tapi kalau resize atau dikecilkan itu free. Jadi yang pakai size S. Bisa dengan mudahnya. Mbak saya mau size S. Tanpa perlu kita bikin size S. Jadi tinggal dikurangin aja. Oh. Tinggal disesuaikan mau LD berapa. Jadi kan mengurangi sampah fashion. Dan mengurangi resiko ketidaklakuan suatu barang. Ya iya. Karena kita COVID itu mengajarkan saya untuk lebih kreatif. Kemain-kemain saya stoknya SMLXL. Sekarang satu ini ya. Satu size. Tapi bisa dibikin S. Bisa dibikin M. Bisa dibikin L. Begitu. Ini juga dulu Pak Jumala yang ngajarin ya. Bisa ikut pinter ngomong. Kan muridnya Pak Jumala. Eh kamu jadi trainer juga. Maunya gitu kan dulu saya gak tau. Belum ya. Jadi anak buahnya Pak Jumala. Lalu aku siap mendampingi kamu jadi trainer. Seriusly. Saya mau. Seriusly. Saya memang cahaya-cahaya ingin memberikan motivasi. Apalagi terutama Kak Perempuan. Iya iya. Ataupun istri. Bagus bagus buat anak. Jadi ini tuh. Ide ini saya ambil pas saya ada kondisi yang susah itu Pak. Karena kan stok banyak banget. S, M, L, X, L, L, apa X, X, L gitu. Akhirnya muternya kan susah. Makanya saya bikin all size. Tapi kalau all size besar kan bisa dikurangin jadi mass. Bisa jadi M, jadi L. Apalagi saya punya penjahit sendiri. Jadi mudah kalau diresist. Cepet ya. Dan itu free. Free ya. Saya gak minta tambahan biaya. Nah itu ini yang design signature. Signature itu lebih ke wastra. Jadi saya tambahkan. Apa wastra? Wastra itu kain Nusantara. Oh. Sebutannya wastra. Wastra. Ada batik, ada lurik. Itu termasuknya wastra. Nah seperti ini lurik yang saya pakai. Ini kan sebenarnya lurik sisa sebenarnya. Sisa dari bikin baju. Saya bikin belt. Jadi tidak ada yang terbuang. Oh ini belt namanya ya? Ini belt. Obi. Kayak gitu ya. S, abu. H, abu itu. Itu yang gue gak nangang. Rujo kendeng, karu selera. Ada kendirnya apa? Manita kuno-nambien nganggu. Yang gue keteng. Kendit. Kendit ya kan? Ya betul tuh. Kendit kayak obi. Ini skinit berapa? Bukal harus pasang gitu. Ini satu set 600. 600. Satu set. Karena ini batiknya. Batik ini batik tulis pak. Jadi beda. Batik tulisnya itu juga mahal pak. Ini ada lagi disini. Ini bukan batik kak. Ini bukan batik. Ini kain. Nah ini yang unik. Ini kan terkesannya. Ih ini separoh-separoh gitu. Memang betul separoh-separoh. Karena ini kain sebenarnya kain sisa pak. Jadi yang atas ini awalnya blues segini. Wah keweren. Tapi karena tidak laku. Kok gak laku-laku ya? Gimana caranya? Saya upcycle. Saya potong. Saya kasih kain sisaan baju yang lain. Wow. Jadi baju baru dengan desain baru. Super. Super. Jadi kalau dilihat tuh detailnya unik. Sini mbak Neng. Ya silahkan. Keweren ya. Lo jadi pakai lah pak. Ini kalau bawahnya itu dikasih. Dikasih kain yang beda. Jin masuk kan? Bah. Masuk. Jin masuk. Celana kain, kartun masuk. Celana seperti yang saya pakai. Kulot masuk. Rok masuk. Kalau misalkan yang... Ini permarkan. Ini 289. Hanya 289 ribu. Besok naik ya? Besok enggak naik. Emang kok kayak jadi itu ya pak? Gimana? Gimana? Saya enggak mau serakah kok. 289 tuh saya sudah alhamdulillah. Sama. Yang ini 599 satu set. Ini 289. Ini tuh dulunya awalnya baju tunik pak. Tapi karena kok stoknya masih banyak. Gimana caranya? Kalau kemarin datangnya kemari. Pasti beli mbak Jumala. Kemarin mbak Jumala ke Bali tuh kondangan. Oh gitu. Jadi next time. Kalau lupa mau aja acar apa. Siap. Jadi istri baca pesan. Meluncur langsung. Meluncur langsung. Meluncur. Meluncur ke rumahnya Jumala ya. Begitu. Main ke rumahku. Iya ya siap. Nanti bawa baju-baju ya. Iya iya. Dek nada. Tapi sih murah-murah loh. Jumlah-murah. Iya siap. Eh pak. Nggak boleh bilang murah sama mahal katanya. Kalau murah bilang yang. Tapi sih low price lu ya. Iya bukan. Yang affordable. Yang affordable ya. Kalau ini untuk ini ya. Yang comfortable ya. Yang affordable ya. Ini tuh kantoran ya. Sebenernya nggak cuma untuk kantor. Kalau misalkan pengen santai bisa pakein celana jeans aja. Pake. Dalam. Lajasnya dibuka gitu. Kenapa? Ininya di. Ini. Dipake. Dipake. Kamu nggak dipake. Teng top aja. Jadi kan Lumos itu memang. Kita tagline-nya. Your elegant statement. Jadi perempuan. Saya pengen perempuan tuh kelihatan elegan. Tapi nggak overpriced. Itu yang pertama. Yang kedua tuh nyaman. Terus yang ketiga. Elegant itu nggak harus yang. Apa ya. Wah gitu. Jadi sederhananya tuh bisa elegan kok. Tergantung cuttingnya dan model baju. Coba pak. Aning please. Yang hangernya. Maaf tangan kiri. Ini kemerempuan juga maksud anggu aku. Ya kan nggak apa-apa. Yang lucu. Harganya tau berapa pak? Di dalamnya ada. Ada apa namanya? Furing. Furingnya. Furing satin. Bahannya halus kan? Bahannya halus. Ini dandake di Semarang. Ya dandake di Semarang. Ini ongkos jahitnya sekitar Rp. 500-700 ribu. Tidak termasuk kainnya. Belum kainnya lho ya. Belum ini ya. Furingnya. Furingnya. Paduannya. Agenda dandake jahit itu sekitar Rp. 500-700 ribu. Tidak termasuk kain. Biasanya Rp. 1,5 kalau sama kain. Ya kan sama celonan ini. Ya betul. Itu aja yang kelas menengah. Ya betul. Terus. Saigi aku takut dikirakan ya Piro. Ini yang ngaget ya pak. Karena kan memang affordable price. Affordable price. Comfortable price. Jadi sama orang tuh bisa beli istilahnya. Hanya cukup Rp. 349.000 Nggak dapet baju. Dan nyaman ini. Loh sini? Wow. Nah beda. Ini terjual. Terpisah. Ini Rp. 200 ribu. Tapi kalau mau satu set Rp. 499 dapet satu set. Rp. 500 ribu dapet satu set. Aku nggak kebayang pak. Ada Rp. 349.000. Dapet sebagus ini. Cuttingnya tuh bagus. Elegen gitu. Cari jahit di Semarang. Seluruh Semarang. Kecuali punya aneh. Nek. Nek onor. Goes jahit ya. Nya. Dengan kualitas yang seperti ini. Tapi kurang terus diundang lho. Tau mau ngomongin lho. Nggak. Nggak. Saya kan prinsipnya. Ini. Ini very very good price. Good price. Very very. Good material. Terus yang paling bagusnya. Ya cuttingnya. Ini mau jadi pengen promosi. Nggak apa-apa. Kan jadi channel itu. Channel jualan. Jadi. Saya kasih tips nih. Buat. Apa ya. Yang punya jazz. Terus bingung dipakainya gimana. Nggak perlu. Lo harus dipakai. Jadi misal kayak gini pak. Ini namanya. Jadi kalau mau kondangan gitu. Misalkan pakai baju kayak saya nih. Udah diginiin aja. Ayo. Kayanya kutubinya kayaknya nih. Ya kayak gini aja. Jadi kayak gitu loh pak. Tuh. Kan jadi. Jadi. Elegan itu kan pertama baju. Sama attitude. Kalau orang pakai kayak gini. Nggak mungkin kan. Dia wah wah. Gitu kan. Mesti kan. Dia pesannya akan begini. Anggun. Makanya saya. Di anggun ya. Tuh. Saya diginiin. Tuh. Jadi anggun ya. Jadi anggun. Jadi elegan. Jadi elegan tuh nggak harus. Eh. Nggak semuanya melulu pakaian yang gimana. Apa kan. Ini kan kreatif. Ya. Jadi nggak harus semuanya dipakain. Betul. Jadi kalau. Kalau kreatif yang lainnya tuh. Tutup dong ini ya. 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 Bisa juga tuh. Bisa juga tuh. Dia rawat muda Pak. Dia rawat muda. Saya. Kalau misalkan kayak gini kan. Otomatis anak saya kan cewek-cewek nih. Anak saya kan ngeliatin saya. Oh mama saya. Etitudenya gimana ya. Jadi dia akan meng-copy. Apa yang dilihat dari orang tuanya. Betul. Nah makanya. Saya tuh nggak pernah. Nunjukin kalau. Males. Saya di rumah itu. Ada aja yang saya kerjain. Entah itu pekerjaan rumah. Atau ini. Terus saya tuh selalu guyon sama anak tuh. Jadi biar dia tuh. Di konsepnya. Nanti dia kan jadi perempuan tuh. Harus mandiri. Tapi ketika. Mandi sendiri maksudnya. Iya dong. Mandi sendiri. Makan sendiri. Cari uang sendiri. Mana tau. Punya prinsip loh. Gitu. Punya prinsip ya. Dan. Anggun. Jadi etitudenya harus bagus. Gitu. Ya kan Pak. Kan percuma. Kalau misalkan. Pinter. Cantik. Tapi etitudenya kurang. Jadi harus hormat. Harus etitudenya bagus. Nah. Kalau pakai kayak gini kan. Nggak mungkin Pak. Kita begini kan. Dia otomatis akan menjaga sikap. Itulah lumos. Lumos. Jadi namanya terkesan. Hanya satu kata. Tapi maknanya. Kamu dapat dari mana lumos itu. Dapat dari Allah. Inspirasi. Coba cerita nih gimana ya. Dia awalnya gimana tuh. Bapak bisa nama tuh gimana. Kalau saya ketemu nama itu. Sejujurnya. Ini. Merk yang sangat. Bagus menurutku. Oh iya Pak. Amin amin. Sama nanya ya api. Amin amin amin. Tapi terus ikut mau ceritanya. Dapat dari prosesnya gimana. Kalau bisa. Prosesnya lumos. Jadi seperti yang saya cita tadi ya. Karena ada gejolak. Berarti nih gimana. Saya bisa berkarya. Terus saya melihat diri saya sendiri. Kata orang. Kalau teman-teman saya. Saya tuh orangnya. Rapi. Jadi kalau kemanapun tuh. Gak pernah yang. Asal gitu loh Pak. Rapi. Terus. Ya tadi. Kok kamu tuh. Ya gitu lah. Bercahaya maksudnya itu. Terus kalau ngomong tuh enak apa segala macem. Terus tiba-tiba. Saya tuh kan suka buku. Saya suka baca buku. Termasuk bukunya Pak Jumala. Saya bisa. Termasuk ini ya. Termasuk ini nih. Tada. Ini bukunya bagus. Dapatnya dia nih ya. Bagus. Yang merah aja saya baca sampai selesai. Saya review juga. Saya orang. Ini juga baca buku saya yang merah. Terus yang ini juga. Ini baru tak diahkan kepada video. Yeay. Bagus soalnya. Ini mahal nih buku nih. Rp190.000. Tuh. Iya. Tuh. Makasih Pak Jumala. Rizky. Nah. Dari situ saya baca-baca buku. Saya suka sekali buku-buku. Sansekertan gitu. Saya suka. Terus kemudian. Menemukan satu kata yang sesuai dengan karakter saya. Cahaya itu tadi. Oh gitu. Anak-anak saya pun ada namanya Nur 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 semua. Cahaya. Oh ya. Iya. Saya suka sekali. Jadi katak cahaya, makna cahaya itu seneng kayaknya. Saya seneng. Saya seneng. Karena saya pernah baca itu begini. Tentangnya glowing gitu ya. Aduh. Saya pernah baca. Katanya gini. Saya Einstein atau siapa yang bilang ya. Jadi sebenarnya di dunia ini tuh gak ada orang jahat. Yang ada itu ketika jiwanya tidak mendapatkan cahaya. Jadi pentingnya cahaya dalam manusia itu. Ketika jiwanya bercahaya, dia itu bisa jadi orang yang bener-bener-bener istilahnya. Orang yang bener-bener-bener. Iya. Yang bener-bener-bener. Tapi ketika cahaya itu redup, pasti dia akan hilaf. Dan cahaya itu didapat dari Tuhan kan. Iya. Nah, makanya saya tuh seneng banget sama cahaya. Kalau gak ada cahaya. Gila. Kayak ini nih sekarang. Gak ada cahaya. Lampu padam. Sudah sepenuh ada cahaya. Karena ada cahaya jadi terang. Misalnya ya. Nah, misalnya. Makanya ada kalimat begini. Gimana? Orang itu kalau lagi mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan keluar. Itu diistilahkan dia dapat pencerahan. Nah, itu dia. Iya, iya. Bapaknya cahaya. Betul. Makanya saya tuh sangat suka di kata-kata cahaya. Karena kan istilahnya manusia tuh kalau gak ada cahaya gak bisa apa-apa. Ada pepatah Arab yang mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah. Nur, nur. Iya, nur. Anak saya nur semua tuh dua-duanya, Pak. Luar biasa. Artinya. Makanya saya bener-bener suka cahaya. Saya terapkan di nama. Dengan segala macam prinsip dan background-nya. Terapkan juga ke anak-anak. Anak-anak. Dengan harapan itu tadi. Hidupnya tuh bisa bercahaya. Terus kalau ketemunya lumos. Kok gak cahaya, baik. Karena saya suka bahasa Ibrani. Saya belajar bahasa Ibrani. Saya suka, Pak. Jadi memang anak saya tuh yang pertama namanya Nareswari Nurcaya. Nareswari itu kan bahasa Sansekerta. Oh. Terus. Nares itu ya cahaya juga? Nah, yang Nurcaya itu cahaya batin. Nurcaya. Nareswari itu artinya permaisuri. Oh. Naresworo, Nareswari. Ya, jadi Alesha, Nareswari, Nurcaya. Alesha itu orang yang beruntung. Alesha, Nareswari. Alesha, Nareswari. Jadi satu, Nareswari, Pak. Alesha, Nareswari, Nurcaya. Alesha, Nareswari, Nurcaya. Ya, oke. Artinya yang kedua. Yang kedua. Anaya Nur Gayatri. Anaya Nur Gayatri. Gayatri apa? Kayaknya itu perempuan yang punya independen kuat gitu. Kan dulu. Kayak mamanya ya? Iya dong. Itu mamanya itu sebelumnya yang muruk ya. Kalau nggak salah. Pokoknya dia ratu di Kejalan Majapahit. Kayatri. Kayatri. Nareswari juga sama di kerajaan-kerajaan. Saya memang suka bahasa, Pak. Saya suka bahasa. Superwoman ya? Superwoman ya? Pengennya begitu. Tapi tetap saya ibu rumah tangga, kok. Eh, kamu tuh masak nggak sih di rumah? Masak. Masak. Ini hari ini, ya. Saya masak. Tadi pagi ke pasar saya. Jujur, ditonton Mas Djos ya? Iya, saya masak dan ke pasar. Wih, mantap. Saya juga itu, apa, nyuci tuh. Nyuci. Semuanya saya kerjain. Wah, mom. Saya tuh ibu rumah tangga aslinya. Basicnya saya ibu rumah tangga, tapi punya mimpi. Mantap, mantap. Nah, mimpi itu saya wujudkan. Aku percaya, karena ditonton sama Mas Djos. Gakak. Saya masak loh, Pak. Serius. Iya, iya. Super, super, super. Gitu ceritanya. Kenapa? Lumos. Lumos itu ya. Iya, iya, iya. Gitu, Pak. Jadi kalau butuh baju-baju perempuan. Iya. Langsung ya. Langsung saja. Nanti kita tulis di deskripsi video. Nomor WA. Nomor WA sama alamat. Di Semarang itu aja. Di Instagram ya. Iya. Karena memang jujur ini lagi. Lagi serta di Google muncul dong? Muncul dong. Langsung ya. Lumos Collection. Lumos Collection. Langsung muncul. Iya, Lumos Collection langsung set. Aning gitu muncul gak? Aning. Pak, Anda lanjut. Aku tak ngecek Google ya. Oh, iya, iya, iya. Lumos Collection. L-nya dua ya, Pak. Collection gitu. Oke, iya, iya, iya. Muncul. Gitu, Pak. Selama jalanin ini. Gue aning. Pengalamannya paling membahagiakan apa? Paling menyenangkan. Oke. Paling menyenangkan itu kemarin. Terakhir. Saya ikut lomba yang diselenggarakan Dinas Perindustrian Semarang. IKM Fashion Awards. Alhamdulillah masuk enam besar final dari seratus orang. Itu se... Semarang, Jawa Tengah. Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Ya. Dan walaupun juara harapan. Tapi disitu saya senang. Karena apa? Saya ketemu sama senior-senior yang memang sudah lama terjun di dunia fashion. Fashion ya. Ada yang 13 tahun. Ada yang 20 tahun. Ada yang 7 tahun. Saya itu yang paling, istilahnya paling batita. Karena baru 3 tahun. Betul, Pak. Iya, iya. Tapi disitu tuh saya senangnya gini. Pengalamannya. Kan kemarin sempat saya ngerasa struggle ya. Karena jujur sampai sekarang pun masih struggle. Karena saya baru mulai untuk... Apa ya namanya? Ikut bazar. Memperkenalkan. Kemarin pada waktu covid benar-benar yang sepi istilahnya. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Terus saya harus ikut gimana. Terus secara... Penjara juga gak ada. Secara model juga kepake semua istilahnya kan. Pindahan lagi ya. Nah, pindahan. Terus akhirnya saya ikut IKM itu. Saya akhirnya mengambil pelajaran bahwa... Ketika kamu berusaha mengusahkan impian kamu. Dan itu alasannya itu jelas. Alasan yang baik. Dan itu passion kamu. Itu nggak ada kata untuk kamu menyerah. Ketika kamu menyerah. Itu kiamatnya tuh ya ketika kamu menyerah itu. Tapi ketika kamu hari demi hari ngelakuin apa yang kamu bisa. Nggak usah berlebih deh. Apa yang kamu bisa aja dilakuin. Misalkan bisanya posting ya silahkan posting. Sambil doa. Itu nanti insya Allah. Allah tuh ada yang ngasih jalannya sendiri loh. Yang secara ajaib. Yang kita... Otak kita kadang nggak nyanda gitu. Kayak saya disini ini. Kalau dipikir-pikir kan ajaib ya Pak. Iya, iya. Terakhir ketang Pak Jumala itu berapa tahun yang lalu. Iya. Hanya bercerita. Sekarang tiba-tiba saya diundang. Tanpa sepengetahuan masing-masing. Dan bercerita tentang kisah saya. Ini murni. Allah yang gerakin. Luar biasa. Perjalanan ini luar biasa. Dari yang belum punya apa-apa waktu itu. Cerita Pak. Saya ingin punya butik. Itu nggak kebayang. Engkau bakal ini sebisa. Gini-gini. Berarti ini from zero to hero ya. Amin. From zero to hero. Bener. Terus tips saya. Kadang perasaan ingin nyerah itu pasti ada. Tapi yang perlu kita lakuin itu cuma coba. Kapan pas titik pas kamu ingin nyerah itu? Tahun 2021 tahun kemarin. Full dari Januari sampai Desember itu saya rasanya pengen nyerah. Pengen nyerah ya. Ya Allah lah hati yang membuat kamu pengen nyerah. Jadi. Gini lah Pak. Saya kan kelihatannya ceria kuat. Keliatannya padahal aslinya. Aslinya. Tapi setiap orang punya luka yang pertama. Terus yang kedua setiap orang itu punya ambisi yang kadang kita tuh nggak bisa kayak gitu. Karena semua itu balik ke Allah lagi. Kalau Allah belum bergendak. Ada ambisi, ada luka. Luka seperti apa yang saya pernah dialami? Rasa percaya. Rasa percaya? Jadi kan kita kalau, saya tuh tipikalnya. Bapak bisa lihat, saya tuh orangnya sangat supel. Jadi saya tuh nggak gampang percaya ke orang. Terus? Gampang berteman dengan orang. Gampang banget saya itu orang yang percaya. Tapi ketika kita kasih kepercayaan itu entah ke temen, ke siapapun. Kan nggak semua orang itu feedbacknya sama. Iya, betul. Dan bisa bikin luka? Dan itu bisa bikin luka. Ada? Banyak. Yang paling, yang paling. Coba yang paling. Dia dikhianatin temen. Dikian mati pernah? Pernah. Sering bahkan. Loh? Saya juga nggak tahu. Saya tuh tipikalnya, percaya aja gitu. Terus? Saya nggak pernah punya. Kadang tuh saya nggak nyandaknya gini, Pak. Kenapa orang itu hidup harus berpolitik? Maksudnya gini. Kadang ada orang yang, aku mau gini, ah biar dapet gini. Saya tuh nggak bisa begitu, Pak. Saya itu orangnya kalau kayak gini baik, yaudah baik aja gitu. Nah, terus itu aja masih kayak di fitnah, diomongin di belakang, ditipu. Entah itu uang, entah itu kepercayaan. Ya, rasanya di fitnah, diomongin di belakang, ditipu. Sakit, Pak. Apalagi sama orang yang kita kayak pengennya itu temenan gitu. Tapi ternyata. Dan itu dalam proses bisnis? Iya, dalam proses bisnis, dalam proses kehidupan pribadi juga. Itu. Itu jadi kayak, makanya saya tadi bilang. Itu untuk apa? Apa pesaing atau apa? Kalau sampai diomongin di belakang. Hatinya manusia tuh kita nggak pernah tahu maksudnya apa. Jadi tuh, saya niatnya temenan-temenan biasa, semua saya ceritain gitu. Tapi ternyata yang saya ceritain semuanya itu. Malah ini ya, jadi bumerang. Dia nanya, ini apa tak jawab semuanya. Nanya kehidupan pribadi, saya jawab. Tapi ternyata malah itu diomong-omongin, dijatuhkanlah saya, ditambahin yang macem-macem. Makanya tadi saya bilang kan, sekarang saya di Semarang itu bingung mau mulai dari mana. Karena saya ngerasa nggak punya temen. Saya ngerasa sendiri. Yang kejadian itu di Solo atau di Semarang? Di Semarang. Oh, oh. Semarang. Jadi saya memulai pindahan itu dengan segala kisah yang pahit istilahnya. Oke. Jadi dikhianatin temen, diomongin, difitnah, uang ditipu. Uang ditipu. Uang ditipu. Yang lebih menyebabkan yang mana? Kepertayaan sih. Kayak nggak punya temen. Jadi kayak ngerasa sendiri, sampai sekarang pun saya kemana-mana sendiri kok. Tenangin, udah ada temen baru. Temen lama dan temen baru. Tapi saya akhirnya gini, Pak. Nining. Iya. Insya Allah salah satu jembatan obatnya ini. Amin. Iya, 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 iya. Amin, amin. Sangat berguna dibaca ya. Amin. Bapak 4 dan Bapak 5 dibaca. Siap. Tapi ternyata yang ngalamin kayak gitu nggak cuma saya kok. Iya sih, banyak-banyak. Banyak yang ngalamin kayak gitu. Terus akhirnya saya pada kesadaran gini. Oh, sebaik-baiknya kamu ke orang. Feedbacknya orang ke kamu tuh tidak bisa sama. Oh iya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, setulus-tulusnya kamu sama orang. Belum tentu orang tuh juga tulus sama kamu. Karena pada akhirnya, kamu itu temennya tuh cuma Allah. Oke. Itu tau, ngomong juga sama anak saya. Pada akhirnya temen-temen tuh cuma Allah. Iya, saya ngomong ke anak saya. Kalau suatu saat kamu punya temen, terus temen kamu nggak suka sama kamu, kamu nggak apa-apa. Kamu punya diri kamu sama punya Allah. Itu udah cukup. Saya bilang nggak anak saya. Kita tuh nggak butuh pengakuan kok. Bener. Dulu saya tuh seeking for, apa ya intinya, pengakuan. Eh, kamu bagus ya Ning. Kamu baik banget sih Ning. Gitu-gitu. Seneng ya begitu. Seneng. Siapa sih yang nggak seneng Pak? Iya, iya. Pasti seneng. Apalagi punya temen banyak. Eh, Kak. Kenal semua orang, kenal sama saya. Tapi sekarang, semenjak kejadian itu saya ubah pikiran saya. Saya pengen orang kenal saya itu karena produk saya. Bukan karena sayanya. Tapi jujur, kamu baik banget tuh nih. Makasih, Kak. Saya seneng loh. Dia bilangin gitu tuh seneng. Tapi sekarang lebih bisa ngontrol, Pak. Iya, iya. Dulu kan semua itu istilahnya saya tuh jeleknya. Kalau banyak dikit, semua keluar, Pak. Jadi mau tanya apa aja rahasia, baju, penjahit. Itu jadi pelajaran dong. Nah, jadi pelajaran. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Iya, iya. Apalagi pas kemarin lagi dog-dog-nya. Dia sangat extrovert. Iya. Sekarang saya tidak extrovert lagi. Aneh, karena sekarang semi-extrovert. Iya, betul. Saya bisa tahu kontrol diri. Saya kemarin tuh nggak bisa ngontrol diri orangnya. Jadi orang tuh. Sangwin tapi beliau ya. Sangwin banget ya. Iya, bener. Sangwin banget. Iya, bener-bener. Saya ekspresif gitu orangnya emang. Iya, karena kalau ada beliau ini pasti jadi rame. Iya. Suasana jadi rame. Iya, Pak. Iya, bener. Tapi sekarang lebih bisa kontrol dulu. Lebih heboh lagi. Lebih heboh lagi dulu ya. Emang itulah. Allah tuh kadang negurnya manusia tuh lewat hal-hal yang kayak gitu. Iya, iya. Kan saya memang suka berteman. Ditegurnya paling dengan bertemanan juga. Akhirnya kan saya jadi mikir. Saya jadi dewasa. Gitu. Kalau nggak gitu saya... Oke, eksplisitnya. Iya. Konkretnya. Iya. Bagaimana kamu kemudian bisa mengembalikan hati sehingga... Kenyataannya sekarang keren begitu meskipun mengalami berbagai ujian ya, Pak. Ujian. Bagaimana caranya menghadapi? Iya, saya cerita dulu ya sama model saya yang awalnya. Saya tuh memulai bisnis ini dengan model hanya 1,5 juta dipinjemin suami saya. Jadi saya tuh bikin kesepakatan. Han, saya mau membuktikan kalau saya tuh bisa berkarya. Tapi tetap di rumah. Han itu? Han itu. Hani, 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 hani. Hani, hani. Panggil suami saya gitu. Terus akhirnya, yaudah tak kasih pinjemin ini. Tapi dalam 3 bulan harus balik. Saya tipikalnya, kalau di challenge seperti itu, saya akan semangat, Pak. Jadi saya 1,5 juta itu balik dalam waktu hanya 2 bulan. Nggak cuma 3 bulan. 1,5 juta pada tahun 2019 awal. Nah, dari situ, model saya yang awalnya pinjeman, saya kasihin balik ke suami saya. Ini sudah saya balikin, saya dapat untung. Untungnya pada waktu itu 5 juta. Saya mulailah bisnis lumos itu. 1,5 juta, untung 5 juta? Iya. Dalam berapa bulan? 2 bulan. Karena sehari saya bisa jual 25 celana. Terus, akhirnya muter. Muter terus. Akhirnya saya berkembang awalnya jualan celana, jadi atasan, jadi dress, jadi blazer. Sesuai dengan style yang saya pegang. Nah, dari situ, pas lagi tinggi-tingginya nih, lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba, blub, covid. Oke. Tahun 2020, bulan Mei, itu setelah saya fashion show. Saya sempat fashion show di Solo Paragon Mall. Wuuuuh. Fashion show. Solo itu kota Indonesia, bro. Nah, betul. Tiba-tiba, setelah fashion show, langsung bulan Mei, covid. Padahal stok saya banyak. Dari situ langsung ada problem, kita pulang ke Semarang. Nah, itu langsung. Saya, uang yang ada itu, pada waktu itu, ini saya bukan maksudnya sombong, tapi untuk gambaran. Saya punya yang awalnya modal 5 juta, jadi 85 juta. Dalam? Di waktu satu tahun. Wuuuuh. Modal, modal bersih ya. Modal bersih. 5 juta, jadi 85 juta. Modal bersih. Berapa ribu persen itu? Nah, dan berapa ratus pieces yang saya jual. Jadi, tiap hari itu ada aja. Rame, Pak. Saya bersyukur sama Allah. Itu jualnya di mana di Solo? Di Solo offline. Jadi offline, dateng ke rumah. Iya. Jadi di rumah saya tuh ada space khusus, butik gitu. Betul ya. Orangnya dateng, saya ikut bazar-bazar di mall-mall juga. Dan itu rame. Online juga, Alhamdulillah, rame. Pada waktu itu. Terus kemudian covid. Covid awal-awal kurang gak begitu ngefek ya. Terus pas pindah ke Semarang itu baru deh ngefek semuanya. Nah, uang 85 juta bersih itu habis untuk biaya untuk saya promosi. Jadi saya pasang iklan. Kan ada iklan Facebook gitu-gitu ya, Pak ya. Saya pasang iklan, segala macam. Habis itu promosi? Habis. Jadi berani banget. Pada waktu itu. Iya, kalau kembali duitnya. Nah, pada waktu itu saya berani karena saya optimis. Bapak tau kan saya orangnya optimis. Iya, iya, tau, tau. Saking gak optimisnya. Saya gak punya pilihan abi gitu loh, Pak. Saya technicalnya gini. Saya terlalu positif orangnya. Saya ngiklan, saya ikut bazar. Bazar 5 hari 18 juta di paragun saya ikut. Karena awal-awal saya pengen branding. Iya, iya, branding. Pada waktu itu walaupun covid kan ya sempat ada bazar tuh. Boleh tuh. Perengdangan. Nah, saya ikut 18 juta buat ngiklan segala macam. Produksi, tambah produksi lagi. Terus ternyata bener-bener sepi karena ditutup ya, Pak. Yang covid yang gelombang kedua. Bener-bener speed itu ngantem saya banget, Pak. Oke, sebentar, sebentar. Sebelum dilanjutkan. 85 juta untuk iklan tuh medianya, iklannya apa saja? Facebook, Instagram, endorsement, endorsement, selebgram. Nah, itu Pak. Balik gak? Nah, ini saya respon gak? Tidak ada respon sama sekali. Disitu saya tambah stres, Pak. Itu karena covid tadi. Nah, covid terus ternyata kan orang gak bisa pergi pake-pake baju gini. Mereka lebih suka piyama-piama, box omong gitu kan. Nah, itu saya keantem banget. Jadi 85 juta jadi 3.150.000. Ingat banget, sayang. Saya modal, saya tinggal segitu. Maka dari Semarang, modalnya tinggal 3.150.000. Nah, saya pas itu, ya Allah Gusti, abis itu dibohongin sama temen saya. Gak punya temen, ya kan. Terus uang dipinjam juga gak balik, orangnya hilang. Bener-bener bertubi-tubi. Bertubi-tubi, itu saya... Itu, sebentar, sorry, sorry. Sorry ya, tak potong ya. Gak apa-apa, Pak. Itu 3 juta tuh di bulan dan tahun berapa? 2021 bulan Februari, tanggal 23. Saya ngecek rekening. Setelah itu kamu nambah modal lagi gak? Enggak. Karena pada waktu... Dan kemudian menjadi sekarang. Dan kemudian menjadi sekarang. Boleh tahu dong sekarang berapa? Ah, sampai sekarang tuh masih. Gitu loh, Pak. Gak bisa balik, belum bisa balik 85 juta bersih ya. Tapi, saya itu gini. Ketika dapet uang pemasukan. Kan ini baru setahun nih istilahnya. Iya, iya, iya. Ketika dapet uang pemasukan. Saya yang... Saya potong yang kotornya itu untuk produksi baru. Oke. Gitu. Jadi gulung lagi, gulung lagi, gulung lagi. Yang bersih itu. Yang bersih itu. Saya mulai untuk menanamkan untuk amal. Beramal. Oh, mantap. Karena ya gitulah, Pak. Uang itu ternyata kalau misalkan Allah udah mau dibalikin istilahnya. Ya ada aja caranya. Jadi saya sekarang gak mau menyalahkan orang lain atau keadaan. Saya tipikalnya sekarang. Yang sekarang ya. Yang anin yang sekarang. Jadi kemarin-kemarin kan. Kenapa sih ya Allah? Kenapa sih sekarang gak? Oh, berarti sayanya ya nih. Sayanya nih harus yang dupet. Ya, perspeksi ya. Saya itu harus bisa mengontrol. Harus begini. Gitu. Nah, itu karena proses satu tahun. Mau menyalah itu. Saya orangnya kan tipikalnya berpikir, Pak. Gimana ya? Kok saya dikiniin kenapa ya? Saya berpikir. Saya bercerita sama Allah. Mungkin orang-orang sebagain kok aneh. Saya tuh kalau sholat ngedumel. Ini ya Allah gimana ya? Kok saya dikiniin. Saya kalau dikiniin kenapa ya? Tapi entah kenapa. Saya percaya. Allah tuh tiba-tiba kayak ngasih pencerahan. Ngasih cahaya itu tadi. Jadi kayak, oh berarti kamu tuh harus ngontrol. Ceritamu harus di-cut. Terus kalau misalkan kamu mau baik sama orang. Oke, kamu baik. Tapi ingat. Harus ada batasnya. Terus kalau misalkan ada yang kesulitan nih. Utamain keluarga kamu dulu. Kalau emang keluarga kamu ada yang kesulitan. Dibantu dulu. Terus kalau masalah uang. Oke, aku kan tipikalnya gini, Pak. Yang ini buat ini. Yang ini buat ini. Kalau tapi ternyata pada waktu itu. Butuh banget nih. Misalkan buat kesehatan. Ada saudara saya yang sakit misalkan. Kamu jangan eman. Kalau buat orang sakit. Emang bener-bener sakit. Ya udah tolong aja. Untuk uang kamu besok. Percaya aja sama Allah. Nah itu saya terapin itu sekarang. Jadi memang jujur. Secara modal. Uang saya tidak bisa balik seperti dulu. Tapi secara hati saya ngerasa lebih tentrem. Iya, iya. Dan produksinya anehnya. Saya tetap bisa produksi sebulan sekali. Dengan jujualitas yang 100 picis. 50 picis gitu. Saya minimal 50 picis satu bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Orang setiap bulan. Iya. Dan saya percaya. Saya berdoanya kan dulu gini. Saya pengen saya sukses. Sekarang saya rubah doanya. Saya pengen bertanggung jawab. Kalau suami saya dikasih jalan sukses. Biar suami saja saya yang sukses. Saya bertanggung jawab ke keluarga. Sama impian saya. Jadi saya gak perlu jadi kayak Luna Maya. Yang istilahnya. Wah mentereng gitu. Cukup kepala rumah tangga saja. Yang mentereng. Saya support di belakang. Bukan berarti saya harus jadi figuran. Tidak. Tapi dengan seperti itu. Suami saya lebih fokus. Dan saya pun fokus. Ke ini. Karena niat saya pengen empower woman ya Pak. Bukan untuk jadi kayak seleb. Seleb designer itu bukan. Saya kepengen. Saya ada uang. Itu untuk ngebantu orang. Jadi ketika memang saya sudah ngerasa bisa ngebantu orang. Saya gak apa-apa. Kurang terkenal istilahnya. Yang penting produk saya. Bisa jalan. Penjahit saya yang awalnya 3. Suatu saat bisa 10. Syukur-syukur bisa 25. Ya kan Pak. Maksud saya disitu. Anak-anak saya tumbuh jadi perempuan-perempuan yang tanggung jawab. Suami saya di karirnya lancar. Karena saya doain dia di rumah. Saya pengennya gitu. Jadi. Saya konsep pikirnya saya rubah. Semenjak saya mengalami 1 tahun keterpurukan. Dihianati. Itu saya banyak berpikir. Banyak baca buku. Introspeksi. Melihat orang-orang juga. Banyak belajar juga dari senior-senior. Dari situ konsep saya saya rubah. Saya menjadi pribadi yang. Lebih istilahnya. Matangnya gak karbitan. Iya. Matangnya berproses. Siap. Jadi sampai sekarang kalau ditanya. Keuntungannya berapa? Memang keuntungannya tidak seperti 1 tahun awal dulu. Tapi sekarang saya ngerasa lebih bisa banyak bantuin orang. Saya lebih bermanfaat lah istilahnya. Kalau dulu saya untungnya banyak tapi egois. Karena bisa saya tumpuk gitu. Bisa gak sih sebetulnya keuntungan banyak tapi tidak egois dan tetap bermanfaat bagi banyak orang? Bisa. Pasti bisa. Tapi setiap orang prosesnya beda-beda. Mungkin untuk saat ini saya belum ke proses itu. Saya gak mau serakah. Makanya saya tadi bilang. Saya tidak mau serakah. Saat proses ini saya lalui dulu. Nanti kalau saya mentas di proses ini. Insya Allah pasti dikasih proses yang itu. Yang mana ya? Saya percaya itu. Yang itu ya? Yang itu. Yang uangnya banyak dan bermanfaat untuk orang banyak. Yes. Itu catat ya. Uangnya banyak dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Betul. Aning sekarang saya ingin Aning mengilustrasikan mimpi ke depan itu dasarnya Aning seperti apa. Yang tadi ya. Ya. Uangnya banyak dan bermanfaat bagi banyak orang. Khususnya Empower Woman. Iya. Betul sekali. Apa itu? Mimpimu apa? Saya kemarin ikut lomba. Saya sudah tulis. 5 tahun ke depan saya akan seperti apa. 5 tahun ke depan saya ingin ikut Indonesian Fashion Week. Wesss. Terus nama Lumos ini juga akan terkenal sampai Kanada. Wesss. Ini pikiran saya ya Pak. Terus yang ketiga. Penjahit saya yang sekarang 3 akan menjadi 25 orang. 5 tahun ke depan ya? 5 tahun ke depan. Karyawan saya adalah 40 orang. Itu termasuk admin. Penjaga toko. Itu. 40 orang. Amin. Amin. Terus yang terakhir. Karena saya pengen Empower Woman. Saya pengen bikin itu apa namanya? Sosialisasi. Dan juga edukasi ke ibu rumah tangga. Yang benar-benar bergantung ke suaminya. Untuk tetap bisa produktif walaupun di rumah. Ya. Saya ajarin mereka jahit. Saya ajarin mereka marketing. Saya ajarin mereka public speaking. Tapi ingat. Tetap harus hormat ke suami. Gitu. Dan yang terakhir. Saya pengen ngasih beasiswa. Kepada anak-anak perempuan. Yang tidak sanggup untuk SMA. SMK. Kuliah. Saya pengen sekolahin mereka. Itu. Ih. Saya pengen nangis. Iya. Itu impian saya yang mungkin sebagian orang. Ngerasa itu. Impossible. Tapi karena impian saya besar itu. Saya kemarin dapat omongan gini. Kamu kok mimpinya besar banget? Orang mimpi besar tuh boleh. Tapi harus lihat diri. Disitu saya ngerasa sakit hati banget. Sakit hati dalam arti. Emang saya gak bisa ya? Kayak gitu. Karena kan itu kan butuh modal banyak ya Pak. Butuh modal banyak. Butuh nama yang besar. Tapi untuk saat ini kan. Lumos belum bisa seperti itu. Modal juga istilahnya sudah habis. Tapi saya percaya kok sama Allah. Saya niatnya pengen bantuin orang. Karena kan gak semua orang tuh punya kesempatan. Untuk bisa sekolah. Untuk bisa. Punya mimpi. Jadi kadang tuh orang. Bukannya gak mau punya mimpi. Tapi mau punya mimpi. Karena kepentok kenyataan. Akhirnya mimpinya ditunda. Misalkan. Ada anak perempuan. Jualan koran. Di pinggir jalan. Padahal sebenarnya dia mimpinya. Pengen jadi pramugari. Misalkan ya Pak. Tapi karena dia harus menghidupi keluarganya. Dan bisanya itu jualan koran. Akhirnya dia jualan koran. Nah saya pengen banget. Bisa bantuin orang-orang yang seperti itu. Buat kasih jalan ke mimpinya. Karena disadari atau tidak. Punya mimpi. Dan punya kesempatan. Untuk mewujudkan. Itu privilege. Gak semua orang itu bisa. Banyak orang yang gak bisa. Mewujudkan mimpinya. Karena kepentur kenyataan. Makanya saya pengen banget buktiin. Walaupun lu mau sekarang. Masih lokal istilahnya. Lima tahun lagi. Siapa tau. Allah tuh kasih jalan. Dan asal saya. Usaha hari. Demi hari. Saya usaha. Apa yang saya bisa. Dikasih jalan sama Allah. Amin. Dan misalnya kolain orang-orang. Ngasih edukasi ke ibu-ibu juga. Saya pengen banget. Ya ya ya. Dengarkan saya ya. Saya pernah bilang bahwa kamu bisa. Bikin putih. Dan sekarang yang kedua kalinya. Saya sangat yakin. Mimpimu akan jadi kenyataan. Amin. Mengangis. Kamu bisa. Amin. Amin. Saya tuh emang kolain ceri ya. Sebenernya tuh pemikir gitu loh pak. Jadi kalau ada omongan yang kurang enak tuh saya pikir gitu. Tapi terus dari konsep pikir itu. Akhirnya saya jadi orang yang lebih. Mentalnya tuh lebih kuat gitu. Karena ternyata hidup ini tuh gak sesimpel. Pikiran kita zaman dulu. Hidup ini tuh memang rumit. Tapi kalau kita tahu caranya. Insya Allah. Ada jalannya gitu. Saya akan jadikan kamu trainer. Kalau sudah ada trainer ngomong disini lagi pak. Kurang waktunya. Atau jam 2 jam sepura. Jadi memang terpaksa harus kita batasi. Aning terima kasih. Sama-sama pak. Ya terima kasih. Saya diundang. Ini ya. Ini ya. Luar biasa. Keren ini. Ya. Apa namanya. Pesan pendek ke Sobat Kendalapun. Tipsnya. Oke. Pesan pendek saya. Seperti yang saya infokan tadi. Kalau punya mimpi. Misalkan kamu punya privilege untuk mewujudkan. Dan ngerasa kayak sempit kok belum terwujud juga. Jangan kayak gitu. Tiap hari demi hari apa yang kamu bisa. Dikerjain aja. Hari demi hari konsisten. Sisanya Allah kok yang atur. Kalau kamu Islam ya. Silahkan sholat yang benar. Sholat yang khusus. Banyakin zikir. Tapi kalau kamu agamanya lain. Silahkan berdoa ke Tuhan. Jadi Tuhan tuh baik. Asal niat kita tuh baik. Dan jangan nyerah. Kalau kamu nyerah. Udah selesai. Gak punya mimpi. Tapi kalau hari demi hari kamu coba. Walaupun rasanya berat. Coba. 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 Insya Allah ada jalannya. Oke. Wow. Speechless. Ya. Maaf ya. Tunggu Tendel. Gak usah ikut-ikut nangis. Yang penting pelajarannya di. Pegang. Oke. Kalau punya mimpi. Punya keinginan. Dan apa namanya. Alasannya jelas. Dan itu di passionmu. Jalani terus. Apa yang kamu bisa. Kejar terus ya. Ya. Jangan lupa subscribe. Dan bunyikan loncengnya. Share. Comment. Dan. Bagikan kemana-mana. Biar lebih bermanfaat. Ya. Pembicara kita keren banget. Terima kasih. Amin. Terima kasih. See you. Jahkinder. Adih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax